Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel kita ini yang selalu berbagi tentang dunia pendidikan Kali ini saya akan memberikan sedikit solusi Bagaimana kalau sertifikat teman-teman, sertifikat PMM Sudah didownload, tetapi ada yang perlu diperbaiki Nah ini dalam kasus ini, ini adalah ada seorang teman Yang dia itu sudah mendapatkan sertifikat ini tanggal 15 Maret 2023 Tertanggal ini Jakarta 15 Maret 2023 Sedangkan dia itu baru diangkat mendapat SKP 3K itu sekitar pertengahan Juli 2023 Dan sertifikat ini diperlukan untuk data yang harus ada nomor induk pegawainya Nah artinya ini harus diubah teman-teman ya Jadi yang terpenting bahwa mengubah di sini Kita hanya menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya Tanpa rekayasa atau berniat jahat sekali lagi Jadi ini memberikan solusi apabila memang dalam keadaan darurat Yang diperlukan untuk bisa mengeditnya atau mengubahnya Contoh ini nomor induk pegawai nanti akan kita ganti ya Nomor induk pegawai ini akan kita ganti Sehingga di sini ada nomor induk pegawainya Kemudian di sini tanggalnya juga akan kita ganti Yaitu setelah beliau mendapatkan NIP Yang anggap saja tanggal 17 Juli Di sini juga tanggal 17 Juli Begitu niat kita adalah niat baik untuk membantu teman yang memang membutuhkan Langsung saja kita ke tutorialnya Ini sertifikat teman kita Kita buka pakai pain ya teman-teman ya Pakai pain Nah di sini belum memiliki Nomor induk pegawai Dan tanggalnya akan kita ubah Ini kita akan pakai penghapus di sini Ya ada beberapa cara tapi kita pakai penghapus saja yang mudah Kemudian ini akan kita hapus ini teman-teman Nah seperti ini Kita hapus Ya seperti ini Selesai Angkat Kemudian ini juga kita hapus Seperti ini Yang di sini juga kita hapus Oh ya ini menghapusnya adalah Ditekan Kemudian Sambil ditahan Ya di klik sambil ditahan Namanya di drag ya Nah kemudian ini yang kosong Ini akan kita Beri NIP Ya misalnya NIPnya Sekian-sekian gitu ya Kita klik di situ Misalnya 1 9 8 8 Misalnya ini Kemudian Berapa ya 2023 Misalnya Terserah ya NIPnya Nanti disesuaikan aja Nah seperti ini teman-teman Ya Nah Setelah selesai Maka kita harus menyesuaikan Berdasarkan survei saya Ini Font ini Besarnya adalah 13,5 Kemudian Ini fontnya adalah Calibri Calibri Ini yang sudah ya Calibri sudah Nah disini Kita jadikan 13,5 Kemudian kita klik disini Nah Seperti itu teman-teman Kemudian kita sesuaikan Ya kita Tarik dikit Biar pas Oke Karena kalau Belum pas Kemudian kita klik di tempat lain Maka dia sudah tidak bisa dihapus Oke Nah ini jadi teman-teman Seperti itu Kemudian disini Tanggal 15 Anggapnya Tanggal 17 ya Kita klik disini 17 Juli Nah kita sesuaikan dulu Ini 13 Jadinya 13,5 13,5 Kita klikkan disini Klik jadi Dan ini kita sesuaikan Aja Seperti itu Kita klik di luar Dia sudah jadi Dan tinggal disini Nah ini berbeda nih teman-teman Ini Fontnya adalah Kita klik dulu disini 17 Juli Oke Fontnya Ini adalah 11,5 Ya Seperti itu Ini kita sesuaikan Oke Selesai teman-teman Nah Mengapa disini Ini tidak Kita convert ke word Misalnya Supaya bisa di edit Tidak bisa teman-teman Karena nanti ini Barcode nya itu Berubah Ya Barcode nya ini berubah Dan Dengan mengganti seperti ini Barcode nya tetap Tidak berubah Tetap Ajeb Nah Ini Buat teman-teman semua Semoga bermanfaat Tapi sekali lagi Tidak Jangan dilakukan Apabila Anda Belum punya sertifikat Tapi membuat sertifikat Itu namanya Adalah Pemalsuan Atau Penipuan Ya teman-teman Ini Hanya sebagai Pertolongan Karena Teman kita Itu memang sudah Mendapatkan sertifikat Hanya saja Harus disesuaikan Dengan keadaan Yang Sebenarnya Terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih